Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Awiman Hua Di chapter sebelumnya Divine Immortal Doctor Tanpa diduga Feng Feng Wei juga pergi ke pasar gelap untuk mendapatkan Beast Fire Yang lebih mengejutkan lagi Dia pergi bersama Putra Mahkota Yang mana merupakan tunangan dari Feng Yao Meskipun Feng Feng Wei bersedia menukarnya dengan pil yang berkualitas lebih tinggi Namun pemilik kios menolaknya dan tetap menginginkan pil pelindung jantung Hal ini tentu saja membuat Feng Feng Wei menjadi sangat kesal Namun karena ada peraturan di pasar gelap Kalau setiap transaksi harus berdasarkan keinginan pemilik kios Feng Feng Wei pun pergi dengan penuh rasa malu karena telah membuat gaduh di tempat umum Setelah Feng Feng Wei pergi Feng Yao berbicara dengan pemilik kios Karena pemilik kios bersih kukuh menginginkan pil pelindung hati Feng Yao berpikir kalau pemilik kios membutuhkan pil tersebut untuk menyelamatkan seseorang Feng Yao pun merasa kalau orang tersebut sakit parah Yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh dokter biasa Demi mendapatkan beast fire Feng Yao pun menawarkan diri untuk mengembati pasien tersebut Pemilik kios akhirnya setuju dan mengajak Feng Yao ke rumahnya Rupanya ibu dari pemilik kios sedang sakit dan terbaring tak berdaya Kesehatan ibu pemilik kios terganggu karena beliau bekerja terlalu kelas selama ini Belum lagi beliau menderita sakit yang parah dan tidak diketahui juga Fungsi kelima indera dan keenam organ dalamnya mulai menurun Dan ibu pemilik kios sedang memasuki fase Dimana lima kemerosotan makhluk duniawi terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 They were blinded Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton